Intro 7 orang oknum anggota EKTC diamankan polisi karena dianggap telah mengganggu ketertiban umum dan meresahkan warga saat ini, ketujuh oknum anggota komunitas motor yang sekarang sudah menjadi OKP organisasi, kemasyarakatan, dan kepemudaan itu masih menjalani pemeriksaan di Mapores Garut Ketujuh oknum anggota EKTC yang merupakan bagian dari anggota komunitas EKTC Cibiu Kelimbangan motif kejahatan diduga para pelaku melakukan perbuatan tersebut dikarenakan tersinggung akibat perkataan kasar dari sekelompok anak muda yang sedang nongkrong di pertigaan Lewi Goong ketika para pelaku melewati jalan tersebut dengan tujuan ke Cibiu dan Lewi Goong para pemuda berlarian dan masuk ke Alpamat karena dikejar para pelaku hal tersebut menyebabkan warga merasa terganggu akibat kegaduhan dan keonaran berteriak-teriak dengan kata-kata kasar yang dilakukan para pelaku kejadian ini adalah diawali pada hari Selasa tanggal 5 Juli sekitar jam 23 tepatnya di toko sebuah Alpamat yang ada di kampung Randukurung desa Limbangan, kesamatan Limbangan telah terjadi perbuatan yang mengganggu ketertiban umum membuat gaduh atau membuat keonaran yang dilakukan oleh sekelompok oknum saya ulangi, sekelompok oknum dari komunitas motor yang sekarang sudah beralih kepada OKP terhadap salah satu warga atau yang terjadi di salah satu toko Alpamat dengan awal mula kejadian yaitu diduga para oknum daripada kelompok motor ini melakukan perangkaian konvoy dengan rute Cibiu arah Lewi Goong dimana melewati perbatasan simpang tiga limbangan itu sempat diteriaki oleh warga yang merasa terganggu oleh kegiatan daripada kelompok daripada para oknum dari kelompok komunitas motor itu kemudian didengar oleh salah satu daripada kelompok komunitas motor tersebut yang akhirnya dia berbalik arah berbalik alah dan mengejar daripada warga yang mengatakan kata-kata kasar dengan bahasa kata anji nah karena warga takut kemudian dikejar terus dan dia berlindung lari ke sebuah toko Alpamat nah disitu kelompok daripada rombongan komunitas motor ini melakukan pengancaman teriak-teriak yang mengakibatkan adanya mengganggu terlibat umum kegaduh dan kewenaran untuk di sekitar daripada lingkungan tersebut termasuk aktivitas dari masyarakat juga yang mau berbelanja atau apa ke toko Alpamat tersebut dari kejadian itu kami mengamankan sebanyak 7 orang ya 7 orang dari komunitas motor tersebut yang sudah mengakui melakukan pengancaman dan mengejar daripada orang sehingga mengganggu terhadap pertolongan Polres Garut pun berkomitmen bahwa Garut bebas dari geng motor siapapun yang mengganggu ketertibaan umum dan meresahkan masyarakat Kabupaten Garut akan ditindak tegas oleh Polres Garut dari Mapoles Garut Jawa Barat Prastio Garut 60 Detik melaporkan Terima kasih telah menonton